Selain banjir, rumah di Kelurahan Damai tadi juga sempat rusak akibat diterjang angin puting beliung bulan lalu. Ya, baik. Setelah informasi menggunakan banjir ini, Tommy, ada juga informasi dari beberapa gunung di Indonesia. Salah satunya dari Gunung Sinabung yang kembali erupsi disertai guran. Sedikitnya tiga desa terkena hujan abu. Ahmad Ridwan Nasution pun berbagi informasi untuk Anda. Sejak minggu pagi, tercatat tiga kali erupsi disertai guguran gunung api Sinabung. Angin mengarah ke selatan, sehingga sedikitnya tiga desa terkena hujan abu. Yaitu desa Guru Kinayan sampai desa Tiga Pancur. Gunung Sinabung masih berstatus awas level 4. Telah terjadi erupsi dengan ketinggian kolom 3000 dan arah angin mengarah ke selatan ke desa Guru Kinayan. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari Gunung Sinabung. Daerah tersebut masuk dalam zona merah dan merupakan lintasan awan panas serta jalur lahar dingin. Hingga kini, masih ada lebih dari 7.000 warga mengungsi di beberapa titik di Brastagi dan Kaban Jahe. Usai mengeluarkan letusan abu vulkanis, Gunung Marapi di Sumatera Barat kini berstatus waspada. Perumahan dan lahan pertanian terkena imbas dari abu vulkanis itu. Informasinya datang dari Afri Yenti untuk NetSiji. Setelah sempat mengeluarkan abu vulkanis Sabtu malam, Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam Sumatera Barat kini berstatus waspada. Letusan yang terjadi sempat menyebabkan gempa tektonik dengan skala lokal. Menyebabkan sejumlah lahan pertanian dan rumah warga tertutupi debu dari Gunung Marapi. Berdasarkan laporan pos pengamat Gunung Api Sumatera Barat, tercatat amplitudo 29,4 mm dengan durasi 40 detik. Secara kasat mata tidak terlihat aktivitas gunung yang mengeluarkan asap, namun diperkirakan aktivitas Marapi masih fluktuatif.